Kita merujuk ke Jawa Tengah, polisi akhirnya menetapkan pemilik wahana jembatan kaca di objek wisata hutan pinus, limpak Uwus Banyumas, sebagai tersangka dalam kasus pecahnya kaca jembatan yang menewaskan seorang wisatawan. Sang pemilik terbukti melanggar berbagai aturan pendirian wahana wisata, diantaranya tidak punya izin dan sertifikat uji kelayakan. Edi Suseno, pemilik wahana jembatan kaca de Geong di objek wisata hutan, limpak Uwus pasrah saat digiring petugas kepolisian untuk gelar perkara di Mapolresta, Banyumas, Senin siang. Warga Purwokerto Selatan itu ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden pecahnya kaca jembatan Rabu Pekan Lalu yang menewaskan seorang wisatawan. Tersangka dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam insiden maut tersebut. Dari hasil penyelidikan polisi termasuk pemeriksaan terhadap 16 saksi, didapati bukti wahana jembatan kaca de Geong tidak memiliki izin beroperasi dan bersertifikat uji kelayakan, serta sistem pengamanan bagi pengunjung. Bahkan wisata yang telah 11 bulan beroperasi tersebut tidak dibangun oleh ahli konstruksi. Dia yang mendesain sendiri jembatan kaca tersebut. Kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional persegur, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain serpihan kaca, busa bantalan kaca, dan beberapa lembar tiket masuk wahana. Tersangka dijerat dengan pasal tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pecahnya jembatan kaca di objek wisata hutan Pinus Limpa Kuhus terjadi pada 25 Oktober lalu saat belasan wisatawan melintasi jembatan kaca. Akibatnya empat wisatawan yang tengah berfoto terjatuh. Dua orang sempat berpegangan dan dua lainnya jatuh ke tanah dengan seorang di antaranya meninggal dunia. Saat ini Pemkap Banyumas sudah menutup sementara semua wahana wisata yang berpotensi membahayakan nyawa pengunjung hingga wahana wisata mengantongi sertifikat uji kelayakan operasional. Pemkap Banyumas juga akan menggandeng pihak yang kompeten untuk melakukan sertifikasi uji kelayakan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.